Hai teman-teman sekarang saya akan lanjut untuk mengganti baterai VRLA ini yang 4 ini dengan dua buah baterai yang lipos 4 ini tadinya saya sempat khawatir baterainya atau BMS nya ini protect nah ternyata sampai saat ini aman tidak ada alarmnya tidak ada yang menyala ya Halo teman-teman berjumpa lagi di LBD channel di video kali ini saya akan share video unboxing Hai baterai lithium pospat atau lipos 4 singkatnya ini mereknya secret sun ya masih segel ini sekarang saya akan unboxing berikut kita akan tes ini kondisi second tapi katanya seller nya ini masih terima kasih bagus selamat menikmati seperti ini teman-teman ternyata baterainya besar sekali saya ngendalnya sampai ngos-ngosan lumayan berat sekitar 40 kilo lebih secara fisik masih mulus mudah-mudahan masih joss disini tertera untuk tahun pembuatnya ini 2021 itu baterai yang pertama ini yang kedua sama 2021 untuk terminal-terminalnya ada disini masing-masing ada dua kutub positif dan dua kutub negatif nanti kita akan lebih mudah untuk jika merangkainya secara paralel jadi sudah disediakan dua terminal terus untuk communication portnya disini sudah tersedia RS485 sekarang saya akan tes untuk voltase baterainya ini sudah menyala BMS sudah menyala nah ini sudah saya siapkan untuk testernya terbaca 50 volt ya teman-teman 50 volt nah itu baterai yang satunya kemudian yang pertama saya bongkar tadi saya akan cek juga BMS sudah menyala ya oh ya tadi saya lupa ini sacred sun ya mereknya teman-teman sacred sun kita belinya second nah yang tadi 50 volt sekarang saya akan tes juga yang ini ya selisih sedikit teman-teman itu 49,4 jadi ada selisih 0,6 volt wajar karena dalam perjalanan juga dalam masa penyimpanan mungkin ada turun sendiri ya voltase-nya nah nanti kita akan lihat juga setelah kita pasang di PLTS-nya sekarang saya akan ukur ini untuk dimensi baterainya saya akan ukur lebarnya ke samping ini 44 cm tingginya juga sama 44 cm kemudian kekebalannya 13 cm nah kalau kita lihat baterai VRLA lebarnya 30 hampir 40 cm untuk tingginya 28 cm ketebalannya 11 cm teman-teman jadi ya wajar karena satu buah baterai lepos 4 ini mewakili 4 biji baterai ini karena di lepos 4 itu satu biji ini sudah 48 volt jadi ya total total-total beratnya selisihnya lumayan banyak jadi ini sekitar berapa kilo 43 kg nah kalau ini satu bijinya sekitar 32 kg teman-teman sekarang saya akan lanjut untuk mengganti baterai VRLA ini yang 4 ini dengan 2 buah baterai yang light postpart ini sekarang saya akan matikan dulu MCB-nya sebelum kita mengganti baterai supaya aman sekarang kita matikan dulu MCB antara inverter dengan baterai jadi baterainya ada di balik tembok ya kita lubangi temboknya jadi baterainya itu ada di balik tembok ini kita matikan dulu MCB antara baterai dan inverter ya ini sudah posisi off teman-teman sekarang saya sudah selesai pasang mempararel kedua baterai liposfat ini nah ini sudah saya paralel positif negatif dan ini kabel yang ke inverternya ini sudah saya pasang oh ya untuk BMS-nya ini sudah menyala sekarang kita lanjut untuk menghidupkan MCB antara baterai dan inverter teman-teman sekarang kita akan ubah settingan inverter Saco ini karena sebelumnya menggunakan baterai VRLA Soto dan sekarang kita ganti dengan baterai liposfat terlebih dahulu kita akan setting dulu untuk settingan baterai liposfat untuk halaman satunya karena ini sudah SBU kita mau menggunakan solar power sebagai energi prioritas jadi kita tetapkan di SBU nah yang kedua ini adalah ampere charging jadi ampere charging yang ini kita tetapkan di 60 ampere karena baterai liposfat membutuhkan ampere yang lebih besar untuk pengisiannya nah untuk yang halaman 3 ini kita biarkan APL kemudian halaman 5 ini use use ini adalah singkatan dari user define kita pilih use sengaja karena supaya bisa kita ubah ubah beberapa fitur lainnya nanti seperti low cutoff floating charge supaya kita bisa ubah nanti jadi kita pilih use nah halaman 6 ini kita biarkan saja lfd halaman 7 kita biarkan tfd nah halaman 8 kita biarkan gfd ini untuk grid feeding disable karena kita belum menggunakan kwh exim jadi kita biarkan di gfd jadi kalau kita cari fitur satunya lagi itu adalah gfe artinya grid feeding enable jadi kita tetapkan di grid feeding disable kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya itu halaman 9 frekuensi kita biarkan di 50 hertz itu voltasenya kita tetapkan di 230 volt untuk outputnya nah ini untuk utility ampere chargingnya karena saya ingin menggunakan solar power untuk charging sebagai energi prioritas jadi tidak ingin PLNnya mengisi ke baterai jadi disini saya pilih 2 ampere minimal supaya tidak mengisi nanti ke PLNnya ke baterai jadi hanya menggunakan solar panel atau energi dari solar panel saja yang mengisi ke baterai kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya halaman 12 ini ini adalah low voltage disconnect nya itu kita tetapkan di 46 volt karena kita pakai baterai live postpart jadi kita berani menguras lebih dalam sedikit karena ini sistem 48 mungkin kalau VRLA kita berani sampai 48 volt nah kalau di live postpart kita berani kuras sampai di voltase 46 teman-teman sekarang kita lanjut setting halaman 13 nah ini terbaca 52 volt disini saya tetapkan sebagai 52 volt nah disini adalah settingan dimana inverter itu kembali menggunakan baterai untuk menyalakan beban jadi setelah baterai itu di charge setelah tercapai 52 volt maka inverter akan kembali menggunakan baterai untuk menyalakan beban ini teman-teman halaman 13 itu saya save di 52 volt itu settingan inverter kembali menggunakan baterai untuk menyalakan beban saya save kemudian kita lanjut nah laman 16 ini ada OSO ini adalah pilihan untuk energi prioritas yang kita gunakan untuk pengisian ke baterai yaitu OSO atau Only Solar nah pilihan lainnya adalah ada SNU Solar and Utility ada CSO nah disini kita tetapkan sebagai Only Solar kemudian halaman 18 ini adalah beep beep on atau beep off disini saya biarkan beep off supaya tidak berbunyi terus alarmnya berikutnya kita ke halaman 26 nah disini terbaca 52 volt disini adalah settingan untuk bulk charging atau full charge jadi saya tetapkan di 52 karena kita pakai baterai light postpart halaman 27 nah ini adalah 27 halaman 27 disini adalah settingan floating charge untuk floating charge saya tetapkan di 50 volt karena kita pakai baterai light postpart floating charge 50 volt saja 50 volt saya simpan 2 saya mencari beberapa informasi atau referensi mendapat arahan seperti itu di 52 volt jadi sementara saya setting dulu seperti itu nah jika teman-teman yang lebih senior atau lebih awal menggunakan baterai live postpart mungkin bisa memberikan masukannya supaya lebih berguna lagi buat teman-teman yang lain yang mungkin menonton video ini silakan posting di kolom komentar ya teman-teman teman-teman setelah saya nyalakan MCB antara inverter dan baterai ternyata aman tadinya saya sempat khawatir baterainya atau BMSnya ini protect nah ternyata sampai saat ini aman, tidak ada alarmnya tidak ada yang menyala nah sekarang saya akan cek voltasenya setelah sempat di cas sekitar kurang lebih 1 jam saya akan tes voltase baterainya sekarang di 55,9 volt yang lagi 1 sama teman-teman sudah seimbang ini 55,9 oke teman-teman untuk video pemasangan baterai lipo 4 kali ini saya cukupkan sampai disini semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati